Pejanggik Berdasarkan silsilahnya, para penguasa pejanggik masih sekerabat dengan selaparang. Cikal bakal kerajaan ini dapat ditelusuri kepada Denek Mas Komala Dewa Sempopo yang menyertai ayahnya, Denek Mas Putra pengendeng segarakaton rambitan, menyepi di rambitan. Ia memiliki dua orang putra, yakni Dewa Mas Komala Jagad dan Denek Mas Komala Sari. Putra keduanya ini menikah dengan Mas Inten Putri Anjani, Putri Denek Mas Komala Jagad, yang mewarisi tahta Denek Mas Putra pengendeng segarakaton rambitan selaku Raja Kayangan. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang putra, yakni Denek Mas Unda Putih, Denek Mas Gunadang Putih, dan Denek Mas Sunaputih. Denek Mas Unda Putih berputra pemban Mas Aji Komala atau Mas Pamayan, Denek Mas Bekem Buta Inten Komala Sari, Denek Mas Permas Gingsiran, dan Denek Mas Penalang. Mas Pamayan atau pemban Mas Aji Komala Kelak diangkat sebagai wakil pemerintah Gowa di Sumbawa Barat pada tanggal 30 November tahun 1648. Sementara itu, Denek Mas Unda Putih meneruskan terah kepemimpinan Pejanggik. Ia digantikan oleh putranya, Denek Mas Bekem Buta Inten Komala Sari, yang pada gilirannya menurunkan pemban Mas Meraja Sakti. Putra-putra Denek Mas Unda Putih lainnya diangkat sebagai penguasa berbagai daerah guna mengukuhkan kekuasaan mereka. Pejanggik mulanya merupakan fasal selaparang yang bertugas mengamankan kawasan lombok bagian selatan, mulai dari pantai barat hingga timur. Pemban Mas Meraja Sakti berhasil membawa pejanggik ke masa-kemasannya. Guna memperkuat tali persaudaraan antara selaparang dengan fasalnya tersebut, dilangsungkan pernikahan antara pemban Mas Meraja Sakti dengan Putri Mas Sekar Kencana Mulia, Putri Raja Dewa Mas Pakel dari selaparang. Merasa bahwa masa suram selaparang segera tiba, Raja Dewa Mas Pakel menyerahkan pusaka-pusaka utama selaparang kepada pejanggik. Tindakan ini dirasa oleh pejanggik sebagai legitimasi dalam meneruskan tahta selaparang. Pemban Mas Meraja Sakti berputra tiga orang, Pemban Mas Komala Kusuma, Pemban Mas Meraja Pait, dan Pemban Mas Laki. Pemban Mas Komala Kusuma menggantikan ayahnya sebagai Raja Pejanggik. Ia lalu menyerahkan tahta kepada putranya bernama Pemban Mas Meraja Kusuma. Bersamaan dengan itu, di selaparang tibalah seorang tokoh bernama Arya Sudarsana, belakangan terkenal sebagai Arya Banjar Getas dari Bali, yang kelak mewarnai sejarah Lombok. Pada mulanya, ia mengabdi kepada Raja Selaparang. Namun, timbul konflik karena Arya Sudarsana dituduh hendak merebut kekuasaan. Selaparang meminta bantuan Sumbawa menyingkirkan Arya Sudarsana. Akhirnya, Arya Sudarsana yang terdesak melarikan diri ke Pejanggik. Kendati telah diperingatkan ayahnya, Pemban Mas Komala Kusuma, agar tidak menerima Arya Sudarsana dan memancing konflik dengan selaparang. Pemban Mas Meraja Kusuma malah mengabaikan nasihat tersebut. Pemban Mas Meraja Kusuma merasa terkagum-kagum dengan sepak terjak Arya Sudarsana dan mengangkatnya sebagai patih dengan gelar patih Arya Banjar Getas. Raja Selaparang, Raja Mas Kertajagat, yang telah lanjut usia dan tidak memiliki calon penerus, tidak dapat berbuat apa-apa selain menyatakan putus hubungan dengan Pejanggik. Raja Pejanggik makin terkesan ketika Arya Banjar Getas mengajukan usulan-usulan dan analisa bahwa Pejanggik lebih luas dan kuat dibandingkan Selaparang sehingga sudah saatnya melepaskan diri dari Selaparang. Bahkan, Pejanggik sudah selayaknya menjadi raja tertinggi di Lombok menggantikan Selaparang. Selain itu, Selaparang terlalu mengandalkan bantuan Sumbawa dan rajanya telah terlalu tua serta tidak memiliki calon pewaris tahta. Apabila ia meninggal, kemungkinan besar Sumbawa akan masuk menguasainya. Setelah menyampaikan buah pemikirannya di atas, Arya Banjar Getas berikrar membantu Raja Pejanggik mewujudkan hal-hal tersebut. Sebagai wujud kesetiaannya, Arya Banjar Getas menyerahkan 33 bilah keris kepada Raja. Dalam rangka mewujudkan ambisi Pejanggik, pati Arya Banjar Getas menerapkan politik atau strategi yang disebut Rerepe. Tujuannya memasukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Lombok ke dalam lingkungan pengaruh Pejanggik. Caranya, Pejanggik menyelenggarakan pesta besar dan Raja Pejanggik hanya mencicipi sedikit saja hidangan yang disediakan pada kesempatan tersebut. Sisanya lantas dibagi-bagikan ke berbagai kerajaan-kerajaan kecil yang hendak ditaklukkan. Raja-raja yang menerimanya berarti bersedia takluk kepada Pejanggik dan kedudukan penguasanya diturunkan menjadi setingkat kepala distrik. Tentu saja, mereka terpaksa menerimanya dengan berat hati dan kelak menjadi musuh dalam selimut bagi Pejanggik. Berkat diterapkannya politik Rerepek ini, selaparang makin terkucil. Sementara itu, Raja Pemban Mas Meraja Kusuma sendiri makin bergantung kepada Arya Banjargetas. Kendati demikian, akhirnya timbul perselisihan antara Arya Banjargetas dengan Raja Pejanggik. Menurut penuturan babat, pertikaian ini diawali oleh Raja Pejanggik yang memerintahkan Arya Banjargetas melamarkan seorang putri bernama Lala Junti atau Terung Kuning. Tetapi Arya Banjargetas yang terpesona oleh kecantikan putri ini lantas berupaya mendapatkannya bagi dirinya sendiri. Ia menipu Raja dengan menyatakan bahwa putri tersebut kurang menarik. Oleh karenanya, akibat laporan palsu tersebut Raja menyerahkan putri itu kepada Arya Banjargetas. Belakangan Raja merasa kecewa dan mengganggu Lala Junti ketika suaminya sedang ditugaskan ke Kelungkung dan Karangasem. Sepulangnya dari menunaikan tugas Raja di atas, Arya Banjargetas dilapori istrinya bahwa Raja telah berlaku tak senonoh kepadanya. Karena itu, bangkitlah benih perselisihan antara Patih dan Rajanya. Dalam rangka menegakkan hegemoni Pejanggik, Arya Banjargetas berniat menaklukkan Bayan dan Selaparang. Pada saat yang kritis, Raja Bayan dan Selaparang mengirim utusan menjumpai Pemban Mas Komalakusuma, mantan Raja Pejanggik yang telah turun tahta dan menyerahkan pemerintahan kepada putranya. Mereka meyakinkannya bahwa musuh Pejanggik bukanlah Bayan ataupun Selaparang, Melainkan Pagutan dan Pagesangan, dua kerajaan dukungan Karangasem yang telah lama mengincar kesempatan menaklukkan seluruh Lombok. Pemban Mas Komalakusuma sepakat dengan penjelasan tersebut dan di samping itu, ia merasa prihatin terhadap putranya yang terlalu tergantung kepada Arya Banjargetas. Oleh karenanya, dengan memanfaatkan perselisihan antara Klungkung dan Karangasem yang sedang marak saat itu, Pemban Mas Komalakusuma mengutus Arya Banjargetas ke Klungkung. Misinya adalah meminta dukungan Klungkung dalam menyerang Pagutan beserta Pagesangan. Arya Banjargetas mengetahui bahwa aliansi dengan Klungkung dan serangan terhadap Pagutan serta Pagesangan bertentangan dengan rencananya. Oleh sebab itu, ia tidak berangkat ke Klungkung sebagaimana yang diperintahkan oleh Pemban Mas Komalakusuma melainkan bertolak ke Karangasem. Pihak Karangasem sendiri yang berambisi menguasai Lombok khawatir dengan aliansi yang mungkin terjadi antara Klungkung, Bayan, Selaparang, dan Pejanggik sehingga Raja Karangasem, Igusti Ketut Karangasem, berupaya mendahului mereka dengan mengirimkan ekspedisi militer ke Lombok pada 1740. Pemban Mas Komalakusuma yang telah lanjut usia menyadari bahwa kerajaannya tak akan sanggup bertahan menghadapi Karangasem. Ia lantas membangun kubu pertahanan terakhir di Purwadadi. Sementara itu, putranya, Raja Pemban Mas Merajakusuma, diperintahkan menyingkir ke Sumbawa dengan membawa pusaka kerajaan yang masih dapat diselamatkan, sedangkan Pemban Mas Komalakusuma sendiri menghadang musuh di tapon, namun dapat dikalahkan dan gugur di tempat itu. Adik-adiknya, yakni Pemban Mas Merajakusuma, dan Pemban Mas Laki Gunung Turut pula tewas dalam pertempuran. Benteng pertahanan terakhir Pejanggik di Purwadadi hanya dapat bertahan selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan saja dan setelah itu dihancurkan serta diratakan dengan tanah. Peristiwa ini merupakan wujud kehancuran Pejanggik. Arya Banjargeta selalu mengangkat dirinya sebagai raja dan membangun kerajaan Banjargeta yang berbagi wilayah dengan Karangasem. Sakra Kerajaan Sakra dapat dianggap sebagai penerus Pejanggik. Raja Pemban Mas Merajakusuma yang menyingkir ke Sumbawa karena kerajaannya dihancurkan oleh Arya Banjargetas berputera Pemban Penganten Purwadadi. Di tanah pengasingannya ini, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar sama seperti ayahnya, yakni Pemban Mas Merajakusuma. Pemban Penganten Purwadadi menikah dengan seorang bangsawan Sumbawa dan dikaruniai seorang putra bernama Pemban Ilang Mudung. Raja yang dinobatkan di Sumbawa ini tak bersedia menginjakan kakinya kembali di Lombok sebelum berhasil merebut tahtanya. Hanya putranya, Pemban Ilang Mudung, beserta saudaranya, Denek Laki Mas Orpah, yang berkali-kali berkunjung ke Lombok guna membina sisa-sisa pengikut mereka, di mana para pelarian Pejanggik telah membangun kawasan pemukiman di Sakra. Pemban Ilang Mudung menikah dengan putri bangsawan Sumbawa dan berputera lalu jelengah dan lalu centuh. Ia menikahi pula seorang wanita Lombok dan berputera Raden Dirangsa, Raden Nuna Gede Anggir, Raden Nuna Gede Lancung, dan Raden Pagutan. Kerajaan Singasari yang sebelumnya membantu Banjargetas menaklukkan Pejanggik merasa khawatir terhadap perkembangan Banjargetas. Oleh karena itu, Singasari berupaya mencari kekuatan pengimbang terhadap Banjargetas. Menyadari bahwa bara dendam kerabat Pejanggik terhadap Banjargetas belum padam, Singasari mempersilahkan Pemban Penganten Purwada dipulang kembali ke Lombok. Namun, ia tidak bersedia memenuhi tawaran tersebut dan berikrar tetap tinggal di Sumbawa hingga ajal menjemputnya. Tetapi Raja Belakangan memperhitungkan bahwa sikap saling mencurigai antara Singasari dan Karangasem ini justru berpotensi menyengsarakan rakyat Lombok sendiri sehingga dia merelakan putranya Pemban Ilang Mudung kembali ke Lombok. Ia memerintahkan pula agar putranya itu membina kembali pengikutnya dalam melawan balik Singasari mahupun Banjargetas apabila saatnya dirasa tepat. Pemban Ilang Mudung kembali ke Lombok disertai pamannya, Dene Kelaki Mas Orpa, yang membawa putrinya bernama Dene Bini Ringgit. Pemban pengantin Purwadadi akhirnya meninggal di Sumbawa dan dikebumikan di Desa Jelengah. Gowa berupaya menjajaki Lombok yang dahulu pernah berada di bawah daerah pengaruhnya dengan mengirimkan seorang putra Raja Gowa bernama Karaeng Manajai. Kunjungan ini merupakan awal persekutuan antara Gowa dan Sakra, yang berambisi membangun kekuatannya kembali. Konon, Karaeng Manajai diperintahkan oleh ayahnya mencari jodoh di antara kerabatnya yang berada di Lombok. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Lombok pernah berada di bawah pengaruh Gowa. Setibanya di sana, ia menghadap Dene Kelaki Mas Orpa beserta saudaranya. Ternyata keris yang dimiliki Karaeng Manajai cocok dengan sarungnya yang ditinggalkan di Lombok. Selain itu, mata cincinnya juga bersesuaian dengan cincin peninggalan leluhurnya di pulau tersebut. Dengan demikian, Karaeng Manajai diakui sebagai kerabat mereka yang terpisah sejak runtuhnya Pejanggik dan Selaparang. Pernikahan politis dilangsungkan antara Karaeng Manajai dari Gowa dengan Dene Bini Ringgit yang membuahkan keturunan seorang putra bernama Dewa Mas Panji Komala dan seorang putri bernama Pemban Bini Nyanti. Dene Bini Ringgit memilih berdiam di Ganti. Dewa Mas Panji Komala yang juga dikenal sebagai lalu eja karena ayahnya orang luar, terkadang berdiam di Beleka. Berkembangnya sakra yang masih keturunan Pejanggik ini, ditoleransi oleh banjar getas karena saat itu negerinya mulai dicurigai dan tertekan oleh aktivitas kerajaan-kerajaan Bali di pesisir barat Lombok selaku bawahan Karangasem. Masuknya pengaruh Gowa di sakra ini membangkitkan kesadaran Karangasem beserta fasal-fasalnya di Lombok, seperti Singasari, Mataram, Pagutan, dan Pagesangan. Mereka lantas bersatu padu dan melupakan pertikaian yang kerap terjadi di antara mereka. Pihak sakra sendiri sudah tidak sabar melakukan serangan terhadap kerajaan-kerajaan Bali di barat Lombok. Apalagi rakyat sakra khawatir anak gadisnya akan diminta secara paksa oleh raja-raja kerajaan Bali itu. Meskipun demikian, Karaeng Manajai, yang kemudian digelari pemban Aji, memiliki pertimbangan lain. Ia berniat membiarkan dahulu kerajaan-kerajaan Bali tersebut dan menunggu hingga mereka dilemahkan oleh pertikaian internal antara mereka sendiri. Dewa Mas Panji Komala beserta ibunya, Dene Bini Ringgit, tidak menyetujui pertimbangan pemban Aji. Mereka menuduh Karaeng Manajai adalah orang luar sehingga tak sanggup menyelami penderitaan serta kesedihan rakyat sakra. Penyebab lain perselisihan pendapat ini adalah Karaeng Manajai menikah lagi dengan seorang wanita bernama Bunga Asal Matenaling. Dene Bini Ringgit merasa ditelantarkan sehingga hubungan di antara keduanya menjadi renggang. Dalam hal ini, anak-anaknya yang dilahirkan oleh Dene Bini Ringgit membela ibunya. Pergolakan di sakra pecah dengan dilancarkannya serangan terhadap kawasan timur dan utara guna pembersihan pasukan Bali pada tahun 1824. Tentu saja, Raja-Raja Bali di Lombok tak tinggal diam. Mereka mengirimkan angkatan perangnya memasuki daerah Merong, Mujur, Ganti, serta Beleka, bahkan mulai bergerak menuju pusat pertahanan sakra. Pasukan Bali mendirikan pertahanannya di Kopang. Pasukan sakra terpukul mundur dan ditarik kembali ke sakra. Raja Dewa Mas Panji Komala yang dianggap sebagai tokoh pemersatu sakra masih terlampau muda usianya dan belum berpengalaman dalam peperangan. Ia mengabaikan begitu saja saran-saran penasihatnya, yang mempertimbangkan bahwa peperangan sudah telanjur di sulut sehingga jalan terbaik adalah melancarkan serangan keluar. Namun, dengan sombongnya, Raja menjawab bahwa bila memang benar Raja-Raja Bali itu jantan, seharusnya mereka yang datang dan berperang dengannya. Strategi pertahanan defensif dengan membangun pagar pengaman yang kuat lebih dipilih oleh Raja. Karena terlena oleh sanjungan yang mereka terima, Raja beserta ibunya menjadi lengah. Mereka hanya berpesta pora saja. Serangan sporadis yang dilakukan prajurit Bali dengan tujuan mengganggu mereka memang selalu berhasil dihalau sehingga menambah rasa percaya diri Dewa Mas Panji Komala. Padahal saat itu Karangasem beserta fasal-fasalnya sedang melakukan persiapan matang. Pasukan Bali dengan cerdik menghindari masalah dengan banjar getas dan memang kerajaan tersebut tidak turut terlibat dalam konflik ini. Pasukan Bali yang melibatkan juga Kelungkung dan Karangasem, sebagai induk dari kerajaan fasalnya di Lombok, dibagi tiga saat melancarkan serangannya ke Lombok, yakni pasukan induk dari arah utara, barat, dan timur. Sayap timur dan barat diperintahkan memancing sakra dengan terus-menerus menembakkan senapannya. Akibatnya, pasukan sakra terpancing memusatkan pertahanannya di sisi barat mahupun timur. Sementara itu, bala bantuan dari Gowa dan Sumbawa juga tidak kunjung datang karena dihadang oleh kapal-kapal Bali. Pada mulanya, dari arah utara hanya dilakukan serangan-serangan kecil guna menguras tenaga pasukan sakra serta memancing mereka keluar lebih jauh. Pasukan sakra yang kekurangan persenjataan tak memiliki pilihan lain dan terpaksa menghambur keluar lalu berperang sebisanya, dan dengan mudah dihabisi oleh pasukan Bali. Para pemimpin dan pemuka sakra berguguran, seperti Raden Nuna Gede Lancung, Raden Nuna Gede Anggir, Raden Pagutan, Raden Bentah, Raden Ngombek, Raden Bunter, Raden Suryajaya, dan lain sebagainya. Pasukan Bali bersenjatakan senapan menyerbu istana sakra, yang saat itu hanya dipertahankan oleh sedikit orang saja. Raja Dewa Mas Panji Komala gugur dalam serbuan tersebut, ibunya, Dene Bini Ringgit ditawan dan dibawa ke Singasari sebagai sandera. Kekalahan pada tahun 1828 ini merupakan akhir riwayat sakra. Putra Raden Nuna Gede Anggir yang masih kanak-kanak dilarikan ke Korlek, yakni Denda Patek Encong, Raden Gede Kerda, dan Denda Rangda Bini. Belakangan, kepemimpinan di sakra diteruskan oleh keturunan Raden Gede Kerda dan lalu centung yang saat itu berada di Sumbawa. Sisa wilayah sakra kemudian dibagi-bagikan kepada kerajaan-kerajaan Bali di Lombok. Desa-desa sebelah timur Sungai Babak diserahkan kepada Mataram, Pagesangan memperoleh Suradadi, Suralaga, Surabaya, dan Kembang Kuning. Pagutan mendapatkan batu kliang, batu jai, dan batu tulis, sedangkan lainnya dikuasai Singasari. Selaparang Setelah keruntuhan Majapahit di Lombok, pernah berdiri beberapa kerajaan kecil, seperti Lombok, Langko, Pejanggik, Parawa, Sokong, Bayan serta desa-desa kecil otonom, yakni Pujut, Tempit, Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, dan Ketawang. Kerajaan Lombok selaku kerajaan yang terkemuka di Pulau Lombok berpusat di Labuhan Lombok. Pusat kerajaan ini terletak di Teluk Lombok yang strategis sehingga banyak dikunjungi pedagang. Menjelang masuknya agama Islam, pecah pemberontakan di Kerajaan Lombok yang dipimpin oleh Demung Merang Batu karena menuntut balas kematian adiknya, Patih Sandubaya. Raja Lombok bunuh diri dan digantikan oleh Prabu Rangkesari. Bertepatan dengan masa pemerintahannya, tibalah Pangeran Prapen, Putra Sunan Giri, menyebarkan agama Islam di Lombok. Ia menyiarkan agama Islam di Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan lain sebagainya. Sebagian rakyat Sokong tidak bersedia menganut agama Islam dan melarikan diri ke gunung-gunung. Prabu Rangkesari menganut agama Islam dan atas usul patihnya yang bernama Banda Yuda memindahkan ibu kota kerajaan ke Selaparang, yang tidak mudah dijangkau musuh. Kerajaan Lombok atau Selaparang ini membantu usaha Pangeran Prapen dalam mengembangkan agama Islam dan menjalin hubungan yang baik dengan demak. Sumber lain merunut sejarah kerajaan ini kepada kerajaan Lae, yang terletak di desa Lae. Konon, setelah lewat beberapa masa, penduduk desa Lae, pindah ke tempat lain dan membangun kerajaan bernama Pamatan, yang terletak di Eimel. Saat Gunung Rinjani meletus, warganya terserah ke berbagai penjuru dan ada sebagian di antara mereka yang mendirikan kerajaan Suhung, Utara Perigi sekarang. Berdasarkan penuturan Babat Suhung, pendirinya adalah Betara Indra. Sehingga sana kerajaan beralih kepada Raden Mas Pahit. Ketika itu terjadi serbuan Majapahit sehingga Raden Mas Pahit terpaksa melarikan diri ke dalam hutan. Setelah pasukan Majapahit ditarik mundur, Raden Mas Pahit kembali lagi dan mendirikan kerajaan Batu Parang, yang belakangan dikenal sebagai Selaparang. Terdapat pula sumber yang menyebutkan bahwa kerajaan Selaparang dahulunya bernama Kayangan. Kerajaan yang berlokasi di daerah pantai ini didirikan oleh Denek Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan. Bandar utamanya adalah Labuhan Lombok, yang namanya menjadi cikal bakal nama Pulau Lombok. Anak tertua raja yang bukan putra mahkota dikirim ke Sumbawa, namun balik lagi ke Lombok dan mendirikan kerajaan Langko. Itulah sebabnya, ia juga dikenal sebagai Prabu Langko. Leluhur Denek Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan adalah seorang tokoh bernama Denek Mas Pangeran. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Pangeran Majapahit, yakni anggota ekspedisi penaklukan pimpinan Empu Nala atau ekspedisi belakangan di bawah pimpinan Gajah Mada. Kendati demikian, ada pula sumber yang menyatakan bahwa Denek Mas Pangeran adalah Empu Nala sendiri. Pada kurun waktu pemerintahan Denek Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan masuklah ajaran tarekat, yang cenderung menjauhi kehidupan duniawi. Oleh karenanya, keraja yang menganut ajaran tersebut terdorong mengundurkan diri dari pemerintahan dan hidup menyepi di Rambitan disertai putra keduanya, Denek Mas Komala Dewa Sempopo, yang kelak menurunkan raja-raja pejanggik. Sementara itu, tampuk pemerintahan kerajaan dialihkan kepada Denek Mas Komala Jagat selaku putra mahkota. Selanjutnya, keraja yang mengasingkan diri ini digelari Wali Nyotok. Dia merupakan pendiri Masjid Tua Rambitan. Denek Mas Komala Jagat menggantikan ayahnya sebagai raja. Hubungan antara Denek Mas Komala Jagat dengan Prabu Langko, kakaknya yang berlainan ibu, tidaklah harmonis. Kendati Prabu Langko putra tertua, ibunya bukanlah permaisuri sehingga ia tak diperkenankan menggantikan ayahnya menjadi raja. Ia tetap dapat menerima bahwa adiknya diangkat sebagai raja tertinggi di Lombok. Denek Mas Komala Jagat menikahkan putrinya, Mas Inten Putri Anjani, dengan saudara misannya bernama Denek Mas Komala Sari, putra Denek Mas Komala Dewa Sempopo. Mereka kelak menurunkan para penguasa pejanggik. Namun, ada pula versi yang mengatakan bahwa Mas Inten Putri Anjani tidak menikah dan moksa menjadi Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani. Tahta kerajaan beralih kepada Denek Mas Kerta Jagat. Kurang lebih pada kurun waktu yang bersamaan dengan pemerintahannya, kerajaan Gel-Gel di bawah pemerintahan dalam Watu Renggong mulai memperluas kekuasaannya. Lombok pun terancam oleh ekspansi Gel-Gel. Oleh karenanya, Raja Daeng Mas Kerta Jagat memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah pedalaman. Demikianlah, ibu kota kerajaan Lombok berpindah ke lereng Gunung Rinjani dan kerajaan selanjutnya disebut Selaparang. Itulah sebabnya, Denek Mas Kerta Jagat dikenal pula sebagai Denek Mas Kerta Jagat Rinjani. Pengganti Denek Mas Kerta Jagat adalah putranya, Denek Mas Kerta Bumi. Pada zamannya, Lombok menerima perlindungan Gowa yang sedang bergiat melebarkan pengaruhnya. Akibatnya, timbul ketegangan antara Gowa dan Gel-Gel, yang juga berniat menjadikan Lombok sebagai daerah kekuasaannya. Kendati demikian, munculnya pihak ketiga, yakni Belanda, yang justru menciptakan keseimbangan baru. Gowa khawatir bahwa Belanda akan menjalin aliansi dengan Gel-Gel sehingga pada tanggal 16 Maret tahun 1624, dicapai kesepakatan antara Raja Dalem Seganing dari Gel-Gel dengan Gowa yang dikenal sebagai Perjanjian Seganing. Berdasarkan perjanjian tersebut, Gowa menarik diri dari Lombok. Dengan demikian, Selaparang tak dapat lagi menikmati perlindungan Gowa. Seiring dengan berjalannya waktu, Gel-Gel makin melemah akibat permasalahan internal yang menderahnya. Karena itu, Gowa tak merasa khawatir lagi kepada Gel-Gel dan menebarkan kembali pengaruhnya di Lombok pada tahun 1640. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Seganing. Saat itu, Singgasana Selaparang telah beralih kepada Dewa Mas Pakel. Oleh Gowa, ipar Dewa Mas Pakel bernama Pemban Mas Aji Komala diangkat sebagai Raja Muda atau Wakil Gowa di Sumbawa Barat pada tanggal 30 November tahun 1648. Gowa tidak selamanya berjaya dan setelah kekalahannya melawan VOC dalam Perang Makassar, Dewa Mas Pakel menyadari bahwa ia tidak lagi dapat bertumpu kepada Gowa. Oleh karena itu, ia lalu mengalihkan pusat pemerintahan kepada saudaranya di Pulau Sumbawa. Ini berarti bahwa Selaparang menempatkan dirinya di bawah perlindungan Sumbawa. Pada tahun 1674, Sumbawa menyerahkan Selaparang kepada VOC. Meskipun demikian, pecah pemberontakan terhadap Belanda di Selaparang pada tanggal 16 Maret tahun 1675. Pemberontakan berhasil dipadamkan oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Kapten Holstechner. Para Bupati Selaparang, yakni Raden Abdiwira Sentana, Raden Kawisanir Kusing, dan Arya Busing, diwajibkan membayar ganti rugi berupa Rp5.000 hingga Rp15.000 pikul kayu sepang selama tiga tahun. Jika tak sanggup membayarnya, kewajiban ini dipikul oleh Sultan Sumbawa beserta keturunannya hingga lunas. Menyadari bahwa masa suram Selaparang telah tiba, Dewa Mas Pakel menyerahkan pusaka-pusaka utama kerajaan kepada pejanggik. Raja Mas Kerta Jagad menggantikan ayahnya, Dewa Mas Pakel. Semasa pemerintahannya, Bali berupaya menguasai Lombok dengan mendatangkan rakyatnya secara perlahan-lahan ke pesisir barat Lombok. Pemukiman-pemukiman pendatang dari Bali merupakan cikal bakal bagi kerajaan Pagutan dan Pagesangan. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang tokoh yang kelak menentukan jalannya sejarah Lombok, yakni Arya Banjargetas atau Arya Sudarsana. Terdapat berbagai versi mengenai asal-muasal tokoh ini. Ada yang mengatakan bahwa Arya Banjargetas berasal dari Bali Utara dan telah menganut agama Islam. Konon menurut penuturan babat, tokoh ini kerap memancing kontroversi. Ketampanannya sampai mengakibatkan jatuhnya putri raja dari tangga karena ingin melihatnya hingga Arya Banjargetas diundang oleh raja dan dianggap sebagai biang keladi permasalahan. Tetapi ada pendapat bahwa ungkapan ini hanyalah kiasan belaka, yang hendak memperlihatkan bahwa Arya Banjargetas telah mengumpulkan pengikut guna merebut kekuasaan. Itulah sebabnya raja merasa terganggu dan akhirnya timbul perselisihan antara mereka. Tokoh yang berasal dari Bali ini merupakan pribadi dengan kecerdasan tinggi hingga meskipun selaparang telah dibantu oleh fasal-fasalnya, yakni bayan, sokong, buluran, dan kedinding tetap tak berhasil mengalahkan Arya Banjargetas. Karenanya, selaparang terpaksa meminta bantuan Sumbawa. Pasukan Sumbawa dipimpin sendiri oleh Amasa Samawa atau Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I, tahun 1702-1723, yang berhasil mendesak Arya Banjargetas beserta pengikutnya ke arah selatan dan barat. Tetapi Sultan Sumbawa sendiri gugur pada 1723 sehingga Arya Banjargetas kemudian melarikan diri ke Pejanggik. Hubungan antara selaparang dengan Pejanggik juga kurang serasi karena Raja Maskerta Jagad merasa kesal dengan tindakan ayahnya yang menyerahkan sebagian pusaka kerajaan kepada Pejanggik. Oleh Raja Pejanggik, Arya Sudarsana diangkat sebagai patih dengan sebutan patih Arya Banjargetas. Bahkan kekuasaan atas angkatan perang Pejanggik diserahkan pula kepadanya dan ia dianugerahi gelar di patih-pating laga. Hubungan Arya Banjargetas dengan Raja Pejanggik ternyata tidak selamanya berjalan lancar karena belakangan timbul gejolak antara mereka. Akhirnya, dengan bantuan Karangasem, Arya Banjargetas berhasil meruntuhkan selaparang dan Pejanggik. Setelah Pejanggik dikalahkan, serangan dialihkan ke selaparang. Tetapi ada versi yang mengatakan bahwa Raja Selaparang telah meninggal dan belum ada penggantinya sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Akibatnya, perlawanan selaparang tidak terkoordinasi dengan rapi. Oleh karena itu, mengalahkan selaparang bukanlah perkara yang sulit. Pada tahun 1740, Arya Banjargetas menduduki pusat kerajaan selaparang dan istananya diratakan dengan tanah. Tamatlah riwayat selaparang. Arya Banjargetas selalu membangun pusat pemerintahan di sana yang selanjutnya dikenal sebagai Peringgabaya. Sengkongo, merupakan salah satu kerajaan Bali di Lombok. Rajanya yang pertama adalah anak agung Ketut Sidemen, abad ke-18, putra anak agung Putu Lebah Raja Pagesangan. Ia digantikan oleh putranya, anak agung Wayan Prasi. Raja berikutnya adalah anak agung Nengah Prasi, tahun 1803, putra anak agung Wayan Prasi. Ketika ia wafat pada tahun 1803, Sengkongo diambil alih oleh pagutan. Singasari atau Singasari Karangasem. Ketika kerajaan Banjargetas atau Praya, diserang oleh kerajaan-kerajaan kecil lainnya, rajanya meminta bantuan Karangasem di Bali. Atas restu Raja Karangasem, kerajaan-kerajaan Bali yang ada di Lombok bersama-sama turun membantu Banjargetas. Di samping itu, Raja Karangasem sendiri mengirimkan pasukan dari Bali ke Lombok guna menghantam musuh-musuh Praya. Meskipun demikian, daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan dengan bantuan Raja-Raja Bali itu menjadi milik mereka, sehingga wilayah Banjargetas makin menyempit. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, Karangasem akan menguasai wilayah barat Pulau Lombok, sedangkan Banjargetas memperoleh bagian timurnya. Di kawasan milik Karangasem, sebagai pelengkap terhadap kerajaan-kerajaan Bali yang telah ada semenjak 1690, yakni Pagutan dan Pagesangan, dibentuklah Kerajaan Singasari dan Mataram. Pada tahun 1740, Karangasem berhasil menjadi penguasa seluruh Lombok. Guna memantapkan kekuasaannya, Raja Karangasem menempatkan wakilnya bernama Igustiwayan Tegih yang berkedudukan di Tanjung Karang pada tahun 1741. Ia berhasil memperkokoh kekuasaan Karangasem di Lombok melalui kegiatan perpajakan dan perdagangan. Sepeninggalnya pada tahun 1775, ia digantikan oleh kedua orang putranya, yang masing-masing bernama Igusti Made Karang, berkedudukan di Tanjung Karang, dan Igusti Ketut Karang, berkedudukan di Pagesangan. Sepeninggal Igustiwayan Tegih ini terjadi perpecahan dan pertikaian antara para penggantinya sehingga pamor Tanjung Karang merosot serta digantikan oleh Singasari. Oleh karena para penguasa Singasari berasal dari keturunan Anglurah Made Karangasem, putra tertua di antara tiga bersaudara penguasa bersama Karangasem, kerajaan tersebut dijadikan koordinator bagi kerajaan-kerajaan fasal Karangasem lainnya di Bali. Singasari dianggap sebagai kerajaan Bali paling terkemuka di Lombok dan dianggap sebagai wakil Karangasem di Bali, sementara itu Raja Mataram berstatus sebagai patih dan kerajaan-kerajaan lainnya, seperti pagutan beserta Pagesangan berstatus sebagai koordinator para perbekel. Berbagai kerajaan tersebut saling menjalin ikatan kekeluargaan dan membangun aliansi berdasarkan kepentingan bersama. Demi memperkuat persatuan ini, dibangunlah Pura Meru di Singasari pada tahun 1744. Hanya saja jalinan ikatan ini tidak bertahan selamanya. Masing-masing kerajaan kemudian saling bertarung memperebutkan kekuasaan atas yang lainnya. Menurut buku karya Lalu Jelengah, Singasari diperintah secara berturut-turut oleh tiga orang raja yang seluruhnya bergelari Gusti Made Karangasem, yang dalam manuskrip karya Hans Hagerdal disebut Gusti Murah Made Karangasem. Semasa pemerintahan Gusti Murah Made Karangasem pertama, abad ke-19, pada tahun 1764 suku Sasak memberontak dengan dukungan dari kerajaan Sumbawa. Ketika itu, Datu Taliwang beserta Datu Gunung bernama Salombong, Raja Selaparang, dan Paman Datu Jereweh mengirimkan pasukan ke Lombok. Meskipun demikian, serangan ini dapat digagalkan oleh Singasari, bahkan Raja Singasari memaksa Salombong bersama-sama dengannya menyerang Sumbawa. Daerah Alas, Seran, dan Taliwang dapat diduduki oleh Singasari. Menyaksikan pertikaian di Sumbawa ini, VOC turun tangan. Pada tanggal 11 Maret tahun 1765, mereka mengirimkan 54 serdadu ke Sumbawa dan belakangan ditambah lagi dengan 39 pasukan yang diangkut dengan kapal Hethuwis de Manpat. Namun, Singasari tetap bercokol di Sumbawa hingga tahun 1790. Memasuki awal abad ke-19, kerajaan Singasari makin besar pengaruhnya. Pada tahun 1804 beberapa kerajaan di Lombok jatuh ke tangannya, seperti Kediri dan Sengkongko. Lama-kelamaan, Singasari berkeinginan melepaskan diri dari Karangasem dan berambisi menjadi satu-satunya penguasa atas Pulau Lombok. Tentunya niat ini tidak disukai oleh Karangasem. Semasa pemerintahan penggantinya, yaitu Gusti Murah Made Karangasem II, yakni Ratu Murah Panji atau Dewa Taloji, tahun 1800 sampai tahun 1835, berlangsung pergolakan di Sakra dan baru dapat dipadamkan dalam kurun waktu 4 tahun, tahun 1824 sampai tahun 1828. Igusti Ayu Agung, yakni Dewa Cokorda Istri, kakak raja, sangat ambisius dan ingin menempatkan dirinya di atas raja. Di samping itu, menurut cerita babat, Igusti Ayu Agung diberitakan memiliki nafsu seksual yang menyimpang sehingga para penggawa, abdi, ataupun sentana dipaksa memuaskan hasratnya tersebut. Sementara itu, menurut sejarah daerah Nusa Tenggara Barat, disebutkan bahwa Raja Singasari ini memiliki empat orang anak. Anak pertama seorang perempuan bernama Dewa Cokorda Istri. Dua orang putranya masing-masing bernama Anak Agung Bagus Oka dan Anak Agung Bagus Karang. Anak bungsunya juga seorang perempuan bernama Anak Agung Ayu Putri yang menikah dengan Raja Mataram. Ketika Raja Singasari mangkat yang dinobatkan sebagai pengganti adalah putrinya, Dewa Cokorda Istri, dengan didampingi oleh patihnya bernama Gusti Gede Dangin. Penguasa wanita ini melakukan hubungan yang terlarang dengan saudara-saudaranya sehingga menandakan adanya kemerosotan moral di Istana Singasari. Dewa Cokorda Istri diberitakan menikahi saudara tirinya, Ratu Murah Panji, dan kemudian memerintah bersama-sama dengannya. Menurut sumber lainnya, pada tahun 1720, Singasari diperintah oleh Igusti Anglurah Made Karangasem, yang merupakan putra Igusti Anglurah Made Karangasem, salah satu di antara tiga raja yang memerintah Karangasem. Semasa pemerintahannya dibangun sebuah pura bernama Pura Meru di Cakra Negara. Dia digantikan oleh putranya bernama Igusti Anglurah Made Karangasem. Dia menikahi sepupunya, seorang putri Raja Karangasem, dan memiliki putri bernama Igusti Ayu Agung dan putra lain ibu bernama Igusti Murah Panji. Sepeninggal Igusti Anglurah Made Karangasem, Singasana Singasari beralih kepada Igusti Ayu Agung. Ia memerintah dengan didampingi saudara tirinya, Igusti Murah Panji atau Ratu Murah Panji. Pada tahun 1806, Raja Karangasem pertama Igusti Gede Murah Karangasem mangkat. Salah seorang putranya yang bernama Igusti Lanang Paguyangan, yakni Igusti Gede Murah Lanang Karangasem, berhasil meraih kekuasaan. Oleh karena kekejamannya berupa kanibalisme dan hubungan terlarangnya dengan saudarinya sendiri, Igusti Lanang Paguyangan terusir dari kerajaannya sendiri pada tahun 1827, serta mencari perlindungan di Lombok. Ia meminta agar Dewa Cokorda Istri menyerahkan Singasana Singasari kepadanya. Kendati demikian, permintaan ini ditolak dan Igusti Lanang Paguyangan yang merasa sakit hati meminta bantuan Raja Mataram, anak agung ketut Karangasem. Tetapi pihak Mataram masih belum bersedia menurunkan pasukannya menggempur Singasari. Berdasarkan sumber lainnya, Igusti Lanang Paguyangan meminta bantuan Igusti Ayu Agung merebut kembali kekuasaannya di Karangasem. Ketika itu kerajaan Singasari mengalami masa kejayaannya. Igusti Murah Panji yang sebelumnya merupakan pendamping Igusti Ayu Agung lantas menobatkan dirinya sebagai Raja dengan gelar Ratu Murah Made Karangasem, dan menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Karangasem. Karena kebenciannya kepada Singasari, Igusti Lanang Paguyangan membesar-besarkan bahwa Ratu Murah Made Karangasem telah melakukan pernikahan terlarang dengan saudarinya sendiri serta sebagai penguasa yang tidak sah. Selain itu, ia memujuk Raja Mataram agar bersedia menyerang Singasari. Hubungan Singasari dengan Mataram dan kerajaan-kerajaan lainnya makin memburuk. Perbuatan rajanya yang dianggap tak senonoh mengakibatkan pamor kerajaan ini merosot. Selain itu, hujan mulai jarang turun sehingga rakyat terancam kelaparan. Singasari kerap memperkecil wilayah Mataram dengan membangun hutan-hutan perburuan sehingga rakyat kesulitan mencari kayu dan keperluan lainnya. Karena ketidakadilan ini, desa otonom seperti Kopang dan Peraya mulai menjalin kedekatan dengan Mataram. Singasari menaklukkan Pagesangan lagi pada tahun 1830 sehingga membangkitkan kebencian raja dan rakyat kerajaan itu kepada Singasari, apalagi hampir seluruh keluarga kerajaan Pagesangan tewas dan hanya seorang saja yang berhasil meloloskan diri ke seteluk Sumbawa. Ketika Gusti Murah Madekarangasem II atau Ratu Murah Panji atau I. Gusti Murah Panji wafat pada tahun 1835, putranya yang bernama Ratu Gusti Murah Panji, Gusti Murah Madekarangasem III atau Dewata Sweta, tahun 1835 sampai tahun 1838, dipilih sebagai penggantinya. Pada masanya terdapat seorang pedagang Inggris bernama George Peacock King yang menjalin relasi dengan Raja Singasari. Namun, karena berambisi menegakkan monopoli perdagangan di Lombok, ia terlibat perselisihan dengan Syah Bandar keturunan Tionghoa sehingga diusir dari Singasari oleh Raja pada tahun 1836 dan terpaksa melarikan diri ke Kuta Bali. Tidak lama kemudian King kembali ke Lombok, tetapi kali ini, ia beralih kepada Mataram yang rajanya sangat mempercayai King hingga mengangkatnya sebagai penasihat. I. Gusti Lanang Paguyangan wafat di tahun 1837. Karena itu, kini giliran putranya bernama Ida Ratu yang menuntut tahta Singasari. Di tengah-tengah panasnya hubungan antara Singasari dan Mataram ini, hanya perlu pemantik kecil saja guna menyulut peperangan antara keduanya. Perselisihan masalah tapal batas dan pembagian air di desa perbatasan antara Singasari dan Mataram terbukti memicu perang besar antara kedua kerajaan tersebut. Ketika itu, terjadi perebutan wilayah antara desa penujak milik Singasari dan desa kating milik Mataram. Kendati telah siap berperang, Mataram mencoba menyelesaikan hal ini dengan jalan damai. Sebagai bawahan Singasari, Mataram memohon keadilan kepada Raja Singasari agar menitahkan penujak mengembalikan wilayah kating yang telah dirampasnya. Namun, Raja Singasari menolaknya dengan kasar. Setelah mengambil dua orang anaknya yang turut ibunya di Singasari, Raja Mataram memaklumkan perang terhadap Singasari pada tahun 1838. Awalnya, Singasari tampak lebih unggul dibandingkan Mataram. Dengan populasi atau jumlah penduduknya yang 20 kali lebih besar dibanding Mataram, sebenarnya mudah saja bagi Singasari mengumpulkan prajurit hingga sejumlah 10 ribu. Tetapi dukungan yang rendah terhadap penguasanya mengakibatkan kemerosotan moral di kalangan pasukannya sehingga mudah dikalahkan. King membantu Mataram mengangkut bala bantuan dengan kapalnya sebanyak kurang lebih 6 ribu orang dari Bali. Tetapi tentu saja bantuan ini tidaklah gratis. Ia menyewakan kapal pribadinya bernama Pleiades dengan bayaran VLA 125 per hari sebagai kapal perang yang memandu perahu-perahu kecil pengangkut para prajurit Bali. Tokoh oportunis berkebangsaan Inggris ini juga mengimpor senjata dari Singapura demi memperkuat pasukan Mataram. Selain itu, Gusti Bagus Karang, Raja Karangasem, turut serta membantu Mataram. Nahoda Ismailah, seorang pedagang bugis yang merangkap pula sebagai bajak laut dan pedagang budak, berhasil ditarik agar memihak Raja Mataram. 200 orang pengikutnya merupakan tambahan yang cukup berarti bagi kekuatan Mataram. Ini semua mengubah Mataram menjadi lawan yang tangguh bagi Singasari. Belanda mendengar rumor mengenai apa yang terjadi di Lombok, tetapi belum memutuskan tindakan apapun dan cukup berpuas diri dengan mengirim misi investigasi ke sana. Sementara itu, Mat Selangat turun membantu Singasari dan dengan kapal-kapalnya, Falcon dan Dezuit, berusaha memblokade pantai Lombok guna menghalangi datangnya pasukan bala bantuan yang diangkut King dari Bali, tetapi ia berhasil dihalau. Pertempuran menentukan terjadi pada tahun 1838. Saat itu, Singasari telah terkepung dari segala penjuru sehingga Dewa Cokorda Istri dan Ratu Gusti Murah Panji memutuskan perang puputan, yakni bunuh diri masal. Setelah membakar istananya sendiri, Dewa Cokorda Istri menusukkan keris ke dada pasangannya, Ratu Gusti Murah Panji dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Hampir seluruh keluarga kerajaan Singasari tewas dalam pertempuran ini, kecuali dua orang anak, masing-masing seorang putra dan putri, yang berhasil diselamatkan ke Karangasem. Yang patut dicatat, kekalahan Singasari ini juga dikarenakan ulah patihnya bernama Gusti Gendedangin. Ia menyangka bahwa tersiarnya rumor mengenai hubungannya dengan Gusti Ayu Putri serta hubungan tak senonoh antara Dewa Cokorda Istri dengan saudara-saudaranya berasal dari Dene Bini Ringgit, yakni salah seorang pemuka kaum sasak yang ditawan semenjak Perang Sakra pada tahun 1826. Ia beranggapan bahwa Dene Bini Ringgit merupakan biang keladi panasnya situasi dan kemelut yang dialami Singasari. Karenanya, tanpa sepengetahuan raja beserta pemuka Singasari lainnya, ia membunuh Dene Bini Ringgit. Namun, terbunuhnya tokoh ini justru memicu amarah suku sasak sehingga mereka berbalik memihak Mataram dan melawan Singasari. Hal ini tentu saja menambah jumlah musuh-musuh Singasari yang sudah sangat banyak. Menurut cerita babat, sebelum dibunuh Dene Bini Ringgit pernah mengucapkan kutukannya, yakni bila memang benar kesialan Singasari itu karena dirinya, biarlah setelah kematiannya Singasari akan makin berjaya. Tetapi bila kemelut itu disebabkan oleh keluarga kerajaan sendiri maka Singasari akan hancur tidak lama kemudian. Yang patut pula dicatat, selama Dene Bini Ringgit ditawan di Singasari, telah terjalin hubungan yang cukup akrab antara dirinya dengan Ratu Singasari layaknya ibu dan anak. Eksekusi ini berlangsung tanpa sepengetahuan Ratu sehingga begitu mendengarnya ia menjadi sangat marah terhadap Gusti Gede Dangin. Mataram keluar sebagai pemenang, sehingga kini hubungan antara atasan dan bawahan menjadi terbalik. Kendati demikian, kemenangan ini harus dibayar mahal karena rajanya, anak agung Ketut Karangasem tewas dalam pertempuran tersebut. Pengganti Raja Mataram, Gusti Ngurah Ketut Karangasem, anak agung Ketut Ngurah Karangasem, menempatkan Ida Ratu, Putrai Gusti Lanang Paguyangan sebagai Raja Singasari. Raja Kelungkung selaku pemimpin spiritual bagi Raja-Raja di Bali dan Lombok tidak senang dengan tindakan Mataram yang menghancurkan Singasari ini. Dia menyatakan dengan terang-terangan ketidakpuasannya itu. Gusti Ngurah Ketut Karangasem mengetahui hal ini dan tidak ingin membangkitkan permusuhan dengan Kelungkung beserta Raja-Raja Bali lainnya. Karena itu, ia kemudian mengangkat salah seorang pangeran Singasari, Ngurah Mada Karangasem, sebagai Raja Singasari yang baru dengan tujuan menyenangkan Raja Dewa Agung dari Kelungkung. Meskipun demikian, keputusan Raja ini tidak memuaskan King. Ia menghasut Raja Gusti Ngurah Ketut Karangasem dengan menyatakan bahwa Ngurah Mada Karangasem sedang mempersiapkan rakyatnya melawan Mataram. Akibat hasutan ini timbul ketegangan antara kedua belah pihak yang memicu kembali peperangan. Akhirnya, meletus lagi pertempuran antara Mataram dan Singasari sebagaimana yang dikehendaki King. Bersama dengan Gusti Gede Ngurah Karangasem, yakni anak agung Gede Ngurah Karangasem, adik Gusti Ngurah Ketut Karangasem, King memimpin pasukan Mataram yang dengan mudah mengalahkan Singasari. Raja Ngurah Mada Karangasem terpaksa melarikan diri ke peraya. King mempengaruhi Raja Mataram agar membunuh Ngurah Mada Karangasem. Dengan tewasnya Raja Singasari ini, kerajaan Singasari boleh dikatakan tamat riwayatnya. Pada kesempatan kali ini, Mat Selangah kembali membantu Singasari. Kendati demikian, dengan berakhirnya kerajaan tersebut, ia kehilangan segalanya dan sebagai seorang pelarian yang miskin terpaksa hengkang dari Lombok. Sementara itu, berdasarkan sumber lainnya, I Gusti Ngurah Mada Karangasem adalah gelar Ida Ratu yang diangkat sebagai Raja Singasari. Enam bulan setelah pengangkatannya sebagai Raja, I Gusti Ngurah Ketut Karangasem, yakni Raja Mataram, yang ingin menjadi penguasa atas seluruh Lombok tidak lagi mengakui kedudukannya. Selain beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya, penganut waktu telu meyakini adanya dewa dan roh-roh. Menurut keyakinan mereka, dewa tertinggi adalah Batara Guru. Timbulnya keyakinan seperti ini disebabkan tidak adanya pembinaan agama yang berkesinambungan semenjak masuknya Islam ke Lombok. Menurut kalangan waktu telu, ibadah menjadi tanggung jawab kiai atau pemuka mereka, sedangkan orang-orang yang bukan kiai tak melaksanakan sembahyang ataupun puasa. Pelajaran membaca Al-Quran hanya dilakukan oleh keturunan kiai. Golongan waktu telu yakin bahwa mereka akan masuk surga asalkan menjalankan apa yang diperintahkan oleh kiai. Terdapat pula keyakinan bahwa kiai yang akan menanggung dosa semua pengikutnya. Pelaksanaan ibadah antara masing-masing kiai juga tidak sama karena kalangan ini tak berpegang pada Al-Quran dan hadis, melainkan catatan di atas daun lontar beraksara jejawan yang diwariskan turun-temurun. Sebagai contoh, pelaksanaan sembahyang para kiai penganut waktu telu tidaklah sama pada berbagai daerah, seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini. Beberapa orang kiai hanya puasa tiga hari semasa awal Ramadan, pertengahan Ramadan tiga hari, dan akhir Ramadan tiga hari. Dengan demikian, secara total mereka berpuasa sembilan hari saja selama Ramadan. Al-Quran hanya dibacakan saat upacara-upacara tertentu, umpamanya semasa puasa atau selamatan orang meninggal. Selebihnya, ada yang menganggap Al-Quran sebagai barang keramat dan menempatkannya di bubungan atap rumah. Selain waktu telu, di Lombok tentu saja terdapat pula umat Islam yang menjalankan keyakinannya sesuai Al-Quran dan hadis, yang oleh masyarakat di sana disebut waktu lima. Karena perbedaan yang sangat mendasar, pada awal abad 20 timbul perselisihan antar keduanya. Oleh sebab itu, para penganut waktu telu membentuk persatuan yang disebut Gerakan Dewi Anjani. Menjelang 1920-an, mereka melakukan pembangkangan terhadap pemerintah kolonial Belanda berupa penolakan membayar pajak atau bekerja rodi. Golongan waktu telu dikenal pula dengan sebutan sapuk putih karena mereka mengenakan ikat kepala, yakni sapuk, berwarna putih sebagai tanda identitas mereka. Agama kedua yang terbanyak penganutnya adalah Hindu. Para penganutnya adalah orang-orang Bali yang bermigrasi ke Lombok semenjak abad ke-17. Mereka berdiam di kawasan Cakra Negara, Mataram, Narmada, dan Tanjung Lombok Utara. Beberapa pura utama adalah Pura Meru di Cakra Negara, Pura Suranadi, Pura Lingsar Timur, Pura Lingsar Barat, dan Pura Narmada. Selain itu, masih ada sebagian kecil yang menganut kepercayaan bernama Buddha Budi. Para penganut kepercayaan ini pada umumnya berada di Tebangoh. Mereka meyakini Batara Guru sebagai dewa. Tertingginya, pemimpin kepercayaan Buddha Budi disebut dukuh dengan pelukatan selaku kitab sucinya. Kesusastraan dan Kebudayaan di Lombok Kesusastraan lama di Lombok ditulis dengan huruf jejauan yang mirip Aksara Jawa atau Bali. Beberapa babat yang lahir di Lombok antara lain babat Lombok, babat Sakra, babat Praia, babat Petumbayan, babat Sangupati, babat Doyanada, Rerek Kediri, Balok Tui, Rerek Karangasem, dan lain sebagainya. Tentu saja, karya babat ini merupakan sumber informasi berharga mengenai sejarah Lombok. Setelah masuknya agama Islam, mulai dikenal kisah Amir Hamzah, disebut Amir Amsyah dalam bahasa Sasak. Kikayat ini dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut kelampan. Selain itu, terdapat pula karya sastra mengenai riwayat para nabi. Bentuk kesusastraan lainnya adalah suluk, yakni ujaran-ujaran yang menguraikan mengenai ajaran sufi. Umumnya, karya seperti ini adalah saduran dari suluk Jawa yang masuk bersamaan dengan agama Islam. Namun, di samping itu masih ada pula suluk karya para penulis lokal. Kitab-kitab suluk terpenting umpamanya Jatiswara, Prembonan, Anak Jawak, Alin Sujiwa, Nursada, Asmaragama, Monyeh, Ladumi, Markum, dan lain sebagainya. Para sastrawan terkemuka Lombok adalah Ceromiram yang menulis babat sakra dan menggubah Monyeh Raden Barak. Dan Durat menulis babat prayah. Sementara itu, Mamik Mustiaji, Mamik Nuradi, dan Raden Miranom banyak menyadur berbagai babat, hikayat, ataupun suluk yang telah ada sebelumnya. Babat sakra yang ditulis dalam bahasa sasak berisi, antara lain, keluhan jatuhnya Lombok ke tangan Raja Bali. Baik bernuansa kesedihan tersebut ditulis dalam bentuk tembang pangkur, salah satu tembang macapat sebagaimana yang ada di Jawa. Adanya karya sastra dalam bentuk tembang membuktikan bahwa seni tembang di Lombok berkembang pesat. Bahkan pada hampir setiap perayaan di Lombok dilakukan tembang-tembang semacam ini. Sudah menjadi tradisi bahwa teks-teks yang ditulis di atas daun lontar dibacakan dan dilakukan dalam bentuk tembang saat berlangsungnya pesta atau selamatan. Sebagai contoh, lontar puspakerma dan jatiswara dibacakan saat pembukaan upacara selamatan potong rumput atau potong gigi. Cabang kesenian lain yang berkembang di Lombok adalah tari-tarian dan pewayangan. Wayang Lombok biasanya mengambil lakon kisah Amir Hamzah, sedangkan wayang Bali melakonkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Seni ukir juga hidup di Lombok, dibuktikan dengan adanya ukir-ukiran pada berbagai makam. Kerajaan Singasari dan Mataram meninggalkan pula bangunan taman beserta bangunan pura yang indah di Lombok hingga kini menjadi objek wisata yang tersohor. Taman Mayura atau Taman Kelepung dibangun oleh Kerajaan Singasari pada tahun 1744. Tetapi setelah Singasari dihancurkan Mataram, taman ini menjadi terlantar sebelum akhirnya dipugar kembali oleh anak agung gede murah Karangasem. Mayura dalam bahasa Sansekerta berarti merah. Taman Kelepung diubah namanya menjadi Taman Mayura karena pernah dijadikan tempat memelihara burung merah. Saat Taman Narmada dibangun, dilokasinya kerap dijumpai ular. Guna membunuh hewan berbisa tersebut didatangkanlah burung-burung merak yang berasal dari Palembang. Sementara Taman Narmada dibangun, burung-burung tersebut dipelihara di Taman Mayura. Selain itu, di Taman Mayura dapat dijumpai pula ruang penyimpan upeti. Perpustakaan tempat menyimpan naskah-naskah lontar, kolam besar, balai kambang, balai pererenan, dan rumah peristirahatan raja. Taman Narmada dibangun pada abad ke-19 oleh anak agung Gede Karangasem. Namanya berasal dari nama Sungai Suci di India. Di sana terdapat pula kompleks pura yang ditujukan sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan yang Maha Asa dalam wujud siwa. Pura tersebut dibangun sebagai perlambang bagi puncak Gunung Rinjani. Biasanya setahun sekali raja melakukan upacara punjawali bagi manifestasi kekuasaan Tuhan yang bersemayam di puncak Gunung Rinjani. Selanjutnya, dilakukanlah upacara pekelen, yakni melabuhkan benda-benda emas ke Danau Segara Anak. Karena usianya telah lanjut, raja tidak sanggup lagi datang ke Gunung Rinjani yang jauh letaknya. Oleh karenanya, sebagai perlambang bagi Gunung Rinjani, dibangunlah pura di Narmada itu. Setelah upacara pujawali di Narmada, barulah persembahan pekelen dibawa para pendeta ke Danau Segara Anak tanpa disertai oleh raja. Keunikan Pura Lingsar Barat karena dipergunakan bersama oleh umat Hindu dan umat Waktu Teluh. Pembangunannya diselesaikan pada tahun 1878 oleh Anak Agung Mande Karangasem. Pada hari-hari biasa, penganut kedua keyakinan tersebut menggunakannya sendiri-sendiri. Namun, sekali setahun, yakni sekitar bulan Oktober sampai November, mereka mengadakan perayaan yang disebut Perang Ketupat. Perayaan ini diadakan sebelum dimulainya penanaman padi di sawah, yakni saat memasuki musim penghujan. Sisa-sisa ketupat lalu dibawa pulang ke rumah masing-masing dan diyakini sanggup mendatangkan kesuburan bagi sawah mereka. Kemali Lingsar, yang terletak berdampingan dengan Pura Lingsar, diyakini sebagai lokasi hilangnya Raja Selaparang secara gaib. Biasanya, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, dibacakan silsilah Raja Selaparang yang menghilang tersebut. Pura lain yang patut pula disebutkan adalah Pura Suranadi. Pembangunannya beriringan dengan masuknya pengaruh Bali di Lombok. Saat itu, datanglah seorang pendeta Hindu bernama Empu Nirata atau Empu Sakti Waw Rauh ke Lombok. Dia lalu mengajarkan umat Hindu di pulau tersebut membuat air suci bagi keperluan ritual keagamaan dan setelah itu bertolak kembali ke Bali. Sewaktu berada di Lombok, dia sempat menyucikan lima mata air yang berada di suatu tempat. Itulah sebabnya, lokasi kelima mata air tersebut lalu dinamakan Suranadi. Sura berarti air, dan nadi berarti subur. Selain itu, Suranadi juga nama salah satu cabang sungai Gangga di India yang dianggap suci. Upacara ritual yang dilakukan Empu Nirata dimaksudkan pula sebagai upaya memindahkan sungai Gangga ke Lombok. Raja Karangasem memugar Pura Suranadi pada tahun 1642 hingga tahun 1720 dengan mengundang pedanda Sakti Abah, cucu Empu Dwi Jendra. Semasa berkuasanya kerajaan Mataram, Pura ini dipugar lagi dan ditambahkan bangunan-bangunan lainnya. Perdagangan candu di Lombok Kita tidak mengetahui secara pasti kapan candu atau opium masuk ke Lombok. Hanya saja pada tahun 1840 telah ada dua orang pedagang asing, yakni Mets Johansen Lange, pedagang keturunan Denmark, dan Joreth Peacock King dari Inggris, yang memasuk opium beserta barang-barang lainnya dari Singapura. Mereka telah berdomisili di Lombok semenjak tahun 1830-an. Oleh karenanya, boleh diperkirakan bahwa opium pada kurun waktu tersebut sudah masuk ke Lombok. Meskipun demikian, pada tahun 1839, Raja Mataram di Lombok mengeluarkan larangan masuknya opium ke negerinya. Huskus Koopman menduga bahwa larangan itu disebabkan Raja ingin memberikan monopoli kepada pedagang Inggris yang bernama G.P. King di atas. Larangan ini berlaku hingga jatuhnya kekuasaan Raja Lombok. Meskipun demikian, penyelundupan opium tetap saja terjadi karena para pembesar kerajaan dan orang kaya masih menjadi konsumennya yang setia. Zolinger melaporkan bahwa sesudah ada larangan dari Raja, masuknya opium memang berkurang, tetapi ada orang China, Bugis, Sasak, dan Bali menghisap candu secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 1880-an, semasa pemerintahan Raja Ratu Agung-Agung Gedeng Murah Karangasem, masih disebutkan adanya larangan menghisap candu bagi warga Lombok dan kali ini aturan tersebut tampaknya lebih keras lagi. Terima kasih telah menonton!